assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama cansa Tunggsal untuk konten kali ini kita lagi di empang ini di samatan Pabuaran ke WTN Subang Jawa Barat ini unik teman-teman empang ini biasanya kan tanam ikan benih ikan nila hitam nila merah maupun ikan mas yang warna hitam tapi ini beda teman-teman ikan mas yang warna kuning unik nah ini kita tanya-tanya langsung sama beliunya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gimana kabarnya alhamdulillah sehat perkenalkan dengan anak siapa ini kalau boleh tahu Ahmad nama Ahmad biasa dipanggil Madun Madun kayaknya punya channel itu ya apa tiktok tiktok ya nabberpik apa namanya nabberpik ofisial ini nih nah yang di belakang iya jangan lupa follow itu teman-teman karena ini ke warna kuning ini masanya ini pisang biasa mijain sendiri itu kumpulin indukan awalnya dari sangkal gitu ya jadi dikumpulin di tempat penampungan induk jadi di mijain sendiri itu produksi sendiri Alhamdulillah kirain dari indukan dari BBI itu suka bumi enggak enggak ternyata jadi kan sendiri ya biasanya akan di yang hitam suka ada yang kuning-kuning tuh ya dikumpulin sampai gede-gede baru udah nyampe indukan mijain sendiri itu indukan yang betinanya ukuran berapalah ukuran satu setengah up satu setengah apa satu setengah up udah mulai produksi ini mijain berapa ekor nih indukan betinanya kalau dari indukan 10 kiloan 10 kiloan 10 kiloan perbandingannya jantannya berapa kalau kalau mijain ikan Mas satu banding 10 sih satu banding 10 berarti yang sepuluhnya jantannya ya Oke temen-temen ini perkiraan ada berapa ini ini di target 12 kental ini 12 kental di target kalau ekorannya berapa ekoran per kilonya Iya ekoran per kilo rencana diangkat 70-100an 70-100 ya ini kan beda dengan yang lain biasanya kan di Subang hitam ya Iya demikian emang punya pasar apa gimana sih Alhamdulillah ada-ada jadi empang pribadi ngejual sendiri gitu Oh udah ada permintaan harganya sama apa beda dengan beda beda lebih unggul mana juga lebih unggul merah merah Oh kalau untuk pasar saya sendiri ya harganya juga beda ya ternyata let's hitam-temannya nggak ada yang hitam ya cuma paling bintik-temannya karena jantan sama betinya kuning-kuning semua nih Oh mantap-mantap emang kirimnya kemana kan biasanya diambil sama pandeglang agung pandeglang iya pandeglang itu dibesarin gitu apa di lapak dijual kelapak nah lapak dilempar lagi buat pembesaran di sawah-sawah gitu Oh di sawah-sawah gitu kalau biasanya kalau udah panen sawah nih suka nanam ikan biasanya target 12 kintal ya berarti 12 kintal atuh Masya Allah nih kalau kuning kelihatan banget ya ikannya itu Iya rame-rame beda sama item beda sama-sama banyak tapi lebih kelihatan merah kelihatan kuningnya ini kayaknya dulu sawah ini Kak sawah dulu Oh kok jadi-jadi nempang ini gimana nih ceritanya ya bertahap lah ya berpake tanggul ini karena ketahuan hasilnya gitu ada cepet juga beda sama sawah kan kalau sawah biasanya empat bulan ya kalau ini paling cepet kan 45 hari Iya jadi sama aja gitu itu mending beli katanya waktunya sini berasa hasilnya emang mending mana lebih mending ikan sih daripada nah kalau yang petani-petani sini yang ngerasain gitu kan ya warna ya aduh mantep langsung mantep ya berarti ini belum dipanen nih belum yang ini mah baru perdana empang ini perdana berarti nanti sesuai 12 kintal nanti emang sekarang udah pakan berapa nih kan habisnya sembilan setengah sembilan setengah bentar lagi dong baru baby ukurannya juga tuh dilahatkan banget yang temen-temen ini kan orang Batak ya orang Medan yang ini di Subang ini temen-temen pertama kali nih di pebuaran di sini saya doang nggak Oh di pebuaran juga mungkin bahkan di Subang akan doang nih kalau daerah sini gitu aku keliling ke Pak Gaden binong simpar sama aja hitam sama hitam hitam kuning sendiri sehari habis berapa kilo pakan-pakan sekarung sekarung 40 kilo berarti ya 40 kilo ini moncor terus ya akhirnya ya enggak itu ini kan musim kemarau Alhamdulillah deket irigasi citarung itu mantep itu andalan sama ini dibantu sama mesin celup disana Oh ada ini ini nih tetap temen-temennya kayaknya belum diayak ini berarti kan belum Emang suka diayak nanti kalau pan warna kuning suka yang ukuran putih kan itu yang ukuran gabar Oh di paling dilemparnya buat pakan predator Oh ke daerah Depok Jakarta itu yang kecilnya ya karena kan saya juga sehari-hari ngirim itu putihkan ukuran gabar ke kota-kota gitu ke daerah Depok Jakarta yang buat pakan predator itu iya Wah punya pasar emang ya kan mantep ya Alhamdulillah Hai alhamdulillah Hai punya pasar sendiri pelatuh belatan ini dari atas temen-temennya uang berenang ini uang berenang fortuner dalam air waduh mantep nih enggak di jalan jadi di air di air mantep mantep harga juga lagi bagus ya Alhamdulillah bagus ikan kan mas yang warna hitam aja bagus apalagi yang merah apalagi yang merah soalnya kan di atasnya ya di atasnya terpantep udah mau habis sebentar doang sebab hehehe emang jam berapa mulai ngasih pakannya biasanya kalau pagi jam sembilan kalau siang jam dua belasan sama sore jam tiga Marep sendiri kok apa biasanya nyuruh itu tuh Oh paling yang kontrol doang kontrol iya kalau enggak lagi mau gitu ya udah ada pegawai berarti hehehe mantap lah masih muda ya bos muda amin 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 sempang wajah ini umur berapa kan umur baru 23 23 meletuan aku aku 27 23 udah punya bisnis ya abang dulunya orang tua bisnis ikan apa gimana sih awalnya punya empang punya empang kalau saya pribadi sih awal-awal kuliah 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 yang ngejebak ikannya itu Oh kuliah tim panen iya kuliah di Bandar awal-awal nah terus nyoba masarin lah Alhamdulillah ketemu dikit-dikit gitu berarti kayak aku ini perjalanan selama awal mulai masarin empat tahun ke belakang empat tahun berarti kovid itu berarti ha waktu kovid 2020 itu waktu kovid Oh tempat kecelakaan juga cedera ini kaki patah gara-gara gara-gara itu bawa ikan pakai motor ke kerawang pokamontor awal-awal masih ada anak wuuh Masya Allah pakai motor ya ke kerawang emang berapa jam ke kerawang cuman sejam sih sejam ya sejam kan sempet Bukalapak juga di kerawang pasar ikan buat ngisi-ngisi akuarium gitu emang kan apa ikan tempat emas yang hitam yang ukuran putihan yang buat pakan predator itu oh gitu emang luar biasa ya sampai sekarang sekarang ini dikirim apa diambil nih pandai gelang biasanya harga di atas mobil tapi gue disini yang nganterin Oh ini berarti nyawa mobil sini pakai mobil sini ngasih ongkos biasanya emang perbalonnya berapa dia kalau packing kan mas kayak gini kalau ke pandai gelang sih paling banyak 2,5 seri amanya perbalonnya kuat juga ya kuat kalau ikan emas kuat-kuat ikan mas mas kalau Nila kayaknya berat ya kalau Nila paling 2 kiloan 2 kilo ya dikurangin ya 2 kiloan kalau jarak jauh jauh kalau jarak cuman ke Bekasi 2,5 kuat ini berarti masih masuk Subang masuk Subang perbatasan sama mana ini sama Kerawang-Kerawang-Kerawang-Kerawang-Kerawang-Kerawang kalau jaraknya lebih dekatnya lebih dekat dari kata Subang itu ya dari bener-bener perbatasan ya Iya perbatasan panas banget temen-temennya Iya sekarang aduh kemarau kemarau tapi air masih aman ya Alhamdulillah masih aman Nah ini teman-teman mau beli ini bisa enggak Kang? Bisa Bisa? Bisa Emang berapa hari lagi nih Kang? Ini rekamnya seminggu Seminggu lagi Minggu lagi ya Jadi teman-teman yang mau beli nomornya berapa Kang? 0838 2062 5624 Oke langsung aja kontak Itu perkiraan seminggu lagi? Ya seminggu lagi Pokoknya pesen seminggu sebelumnya pokoknya ya Sebelum kehabisan Nah sebelum kehabisan takutnya udah dipesen orang Ini barang langka soalnya ya Barang langka Warnanya aduh mantep sih Bukan kelihatannya bukan ikan ya mah Duit Duit ini mah duit Mantep Kang Terima kasih Kang udah mau Sari-sari Semoga penonton terhibur Amin Sukses terlalu Amin Untuk usahanya Masih umur segitu Aduh luar biasa Kang Mantap Alhamdulillah Oke sekian terima kasih Salam Berikan Bersambung UvijPP selamat menikmati